Partai Solidaritas Indonesia atau PSI langsung merasakan efek instan bergabungnya Kaisang Pangarap yang sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Mawar itu. Ketua DPP PSI Furkan Amini Emshan menyebut banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai kader maupun bakal calon anggota legislatif atau bacaleg PSI. Furkan mengatakan saat ini bacaleg PSI untuk pemilu 2024 sudah mencapai sekira 16.000 orang. Padahal calon PSI di pemilu 2019 hanya 3.000-an. Furkan juga mengatakan ratusan orang mendaftar sebagai kader PSI setelah Kaisang menjabat sebagai Ketua Umum. Selain itu Furkan juga menyebut bacaleg PSI juga bertambah. Sementara itu Kaisang Pangarap menargetkan PSI bisa lolos berlenggang di Senayan pada pemilu 2024. Hal itu ia ungkap saat menyinggung suara miring tentang dirinya yang mengaku diremehkan ketika bergabung di partai kecil seperti PSI. Kaisang menjelaskan dirinya masuk PSI justru karena PSI belum menjadi partai besar. Dia yakin PSI bakal segera masuk DPR menjadi partai besar. Seperti diketahui pada pemilu 2019, PSI mendapatkan total suara sebesar 2.650.361 atau sebesar 1,89%. Sementara syarat menembus anggota DPR RI alias parliamentary threshold minimal 4%. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.